Komisi Pemilihan Umum RI telah menetapkan 9.925 daftar calon sementara atau DCS DPR RI. Ada pun angka tersebut menurun dari jumlah sebelumnya di masa pencermatan, yakni 10.185. DCS ini akan segera diumumkan oleh KPU pada Sabtu 19 Agustus sampai dengan Rabu 23 Agustus 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan tribunews.com, Mario Sumampo. Silahkan rekan, Mario. Ya, selamat sore rekan Mei dan tribuner sekalian. Benar, pada hari ini KPU baru saja menetapkan daftar calon sementara anggota DPR dan DPD RI yang dimana tercatat sejumlah 9.925 DCS yang dimana angka DCS ini menurun dari masa pencermatan sebelumnya, yakni 10.185 orang. Sedangkan untuk DCS DPD adalah 674. DCS ini nantinya akan segera diumumkan oleh KPU RI melalui media masa dan juga laman situs resmi KPU RI mulai Sabtu besok hingga hari Rabu mendatang. Yang dimana masyarakat juga bisa diberi kesempatan oleh KPU untuk mencermati dan juga memberi tanggapan terhadap data dan informasi DCS yang diumumkan itu. Nah, sedangkan untuk rentang usia dari DCS DPR RI khususnya, tercatat ada 105 bakal caleg yang berusia 21 tahun. Sedangkan untuk usia 21-30 tercatat 1.507 orang, 31-40 sebanyak 1.757, 41-50 sebanyak 2.743, sedangkan usia 61 ke atas sebanyak 1.237. Sedangkan untuk penyandang disabilitas di keseluruhan DCS ini ada 9 orang yang dimana 1 orang merupakan disabilitas sensorik rungu, 1 orang disabilitas sensorik netra, dan 7 orang lainnya merupakan disabilitas fisik. Demikian rekan-rekan yang bisa disampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporan Anda dan tribuner. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian, tanggal 18 Agustus 2023, KPU menetapkan daftar calon sementara untuk anggota DPR RI dan juga untuk anggota DPD dari 38 daerah pemilihan provinsi, dan untuk DPR RI dari 84 daerah pemilihan. Kemudian, mulai besok tanggal 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus, KPU akan mengumumkan kepada masyarakat secara luar dan kepada publik dan setelah calon sementara tersebut melalui media yang ditemukan oleh KPU dan juga melalui apa namanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share ya!